Wakil Ketua DPRD Sambas Arief Fidiar memberikan apresiasi kunjungan kerja pejabat sementara Bupati Sambas Arief Kamaruzaman meninjau fitas web kepada nelayan kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau BPN Penjajab. Kejamatan Pemangkat, Selasa 29 September yang merupakan hari pertama bertugas di Kabupaten Sambas. Dalam sambutannya, Arief Fidiar merespon baik PJS Bupati Sambas yang cepat menjikmati permasalahan COVID-19 serta memberikan arahan kepada petugas kesehatan dalam menangani tes web kepada nelayan di BPN Pemangkat. Arief Fidiar juga menghimbau para nelayan di BPN Pemangkat untuk mentaati protokol kesehatan serta menyampaikan pentingnya tes web dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Sambas. Nah jadi arahan yang saya dengarkan langsung sebagai wakil rakyat saya muping saya dengarkan arahan dari seorang bupati kepada seluruh stakeholder sangat baik artinya apa ya sampai kita diarahkan oleh beliau agar standar untuk bagaimana rumus mengetahui rasio secara akal ilmu kesehatan dapat kita penuhi. Nah hari itu implementasinya, hari itu perwujudannya dan banyak pasti yang lalu dan yang akan datang yang akan dilakukan. Nah sehingga hari itu mari saya mengajak kita semua bersama-sama bahu-membahu mendukung kerja pemerintah. kita bersyukur pak bupatinya seperti itu arahannya pak camatnya antusias mendukung kepala pelabuhan kemudian puskesmasnya kemudian kepala dinasnya beliau sampai nelpon nambah nambah reken nambah kimia karena diperintahkan oleh beliau mengumpung ramai kita banyaknya tambah kata beliau. Nah itu semua tujuannya untuk membuat kita sihat kita semua masyarakat ikut mendukung pengusahaannya pun ikut mendukung saya kira ikhtiar kita sebagai manusia sudah komplit Dalam kesempatan itu, Arief Fidiar juga mengapresiasi PPN pemangkat yang sigap menggelar tes web kepada nelayan serta menyampaikan apresiasi kepada Kadis Kesehatan Kabupaten Sambas beserta Tim Medisat Gas COVID-19 yang berespon cepat penambahan tenaga kesehatan dalam tes web tersebut termasuk kepada CSDTV yang terus menginformasikan laporan informasi seputar Kabupaten Sambas Kemudian demikian juga apresiasi saya kepada yang lainnya ya termasuk Pelabuhan Perikanan, Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, Puskesmas dan seluruh stakeholder masyarakat juga saya lihat antusias mendukung hari ini dilaksanakan di pemangkat tentu menurut hemat saya juga ada sebabnya apa dia ya karena memang di Pelabuhan Perikanan ini salah satu dari banyak tempat titik yang berpotensi orang berkerumun, yang berpotensi titik orang luar masuk karena ini Pelabuhan, nah sehingga sangat jeli ini nah kita berharap kejelian ini terus ditambah lagi dengan kesigapan kesehatannya di depan mata saya sendiri tadi arahan dari Pak Bupati kepada Puskesmas, kepada Dinas, Pak Patak, kepada Caman kalau bisa kadang ramai begini ditambah, jadi jangan 60 nah dengan sigap Kepala Dinas juga memerintahkan jaringannya agar menyiapkan regen nah ini gayung bersambur saya lihat, masyarakat juga sama nah oleh karena itu maka hari ini komentar saya, kita bersyukur kepada ini semua dan saya terus menghimbau kepada masyarakat agar ya bahwa yang namanya kesehatan dan pencegahan penanggulangan ini tidak semata hanya tergantung pemerintah, juga tergantung kepada diri kita, kepada masyarakat nah jadi masyarakat saya himbau, udah jangan anggap remeh, ini pandemi gelombang kedua kayaknya lebih dasar jangan anggap remeh, gunakan masker sehari-hari, jaga jarak dan rajin cuci tangan untuk kesehatan kita, ikhtiar nah sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Bupati, PJS Bupati dan seteluruh stakeholder termasuklah CSMTV yang tidak gencar-gencarnya terus memberikan sumbang sih pembangunan bidang informasi kepada masyarakat semoga CSMTV terus tetap berkiprah, makin jaya, makin baik di sambal amin, ya Rabbah, amin tes web yang diperuntukkan kepada para nelayan di pelabur ini dihadiri Kepala BPN Pemangkat Sarwono Gadis Kesetan Dr. Fatah Marunani, pengusaha ikan kecematan pemangkat Atong dan Forkopim Cam Pemangkat dari pautan di lapangan, selain meninjau pelaksanaan tes web kepada nelayan dalam kunjungan tersebut, tampak PJS Bupati Sambas Syarif Kamaruzaman melakukan peninjauan aktivitas pelabuhan ikan penjajap meninjau dermaga kapal ikan serta meninjau aktivitas budang perusahaan perikanan milik pengusaha ikan kecematan pemangkat CSMTV, Maddah Kanyi